Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di legenda jatuh dunia Sekarang kita ke permainan bridge nya kawan Permainan rapid nya dimenangkan oleh Magnus Carlsen kemarin Kalian sudah tau Magnus Carlsen mempertahankan gelar juara Yang didapat di edisi sebelumnya Dan menjadikan Magnus Carlsen Mempunyai 5 gelar Di kejuaraan dunia rapid kawan Dan di hari pertama permainan bridge Apakah Magnus Carlsen ini masih berada Di jalur yang benar Jalur juara kawan Kita lihat hasilnya di match day pertama Magnus Carlsen masih berada Di jalur yang bagus untuk dapat Mempertahankan gelar juara dunia Blitz nya juga kawan bersama Vladislav Artimiev MVL, Nihal Sarin, Arjun Eri Gaisi Ataupun juga dengan Alexander Riazansev ini kawan Mempunyai poin yang sama Mempunyai 9 poin Bedanya Magnus Carlsen tak terkalahkan Cuma jumlah remisnya banyak Magnus Carlsen disini Ketimbang pemain-pemain yang lain kawan Sedangkan jagoan kita Jagoan kalian Daniel Dubob Sebetulnya juga mempunyai skor yang sama 9 poin kawan Cuma dia kena penalti Bersama Iani Puniaji Di babak ke-11 Karena mereka melakukan permainan yang tak biasa Saya rasa juga tak pantas Dimainkan oleh seorang Grandmaster Macam Dubob Ataupun Iani Puniaji kawan Apakah ini juga bentuk protes Dari Iani Puniaji Ataupun Daniel Dubob Kong kali kong Untuk memprotes Panitia Karena memberikan privilege Kemarin isunya kepada Magnus Carlsen Bahwa Magnus Carlsen Diberikan ruang istirahat khusus kawan Apakah itu benar juga Ya antara benar tidaknya Kita juga tidak tahu kawan Nah game apa yang dimainkan oleh mereka berdua ini Sehingga mereka berdua kena penalti Harusnya permainan berakhir mis Dan mendapatkan poin 9 Dubob Tapi Panitia Menyatakan game itu kawan Tidak layak diberikan skor Jadi skornya 0-0 Bagi mereka berdua kawan Nah penalti Game nya seperti ini kawan Mereka hanya melangkah dengan kuda saja Selama permainan berakhir Dan kuda mereka pun balik kandang Ke kandang masing-masing kawan Di langkah ke-12 ini Permainan berakhir Coba lihat Permainan mereka berdua ini Memang tidak pantas Dimainkan oleh Macam Grandmaster Sekelas Dubob Ataupun Iani Puniaji Admin sendiri sedikit menyesal Dengan permainan seperti ini kawan Ya pantas saja Panitia mengurangi skor mereka Oke Untuk game yang lain yang akan kita ulas Tetap saya ambil permainan Dubob Cuma pada Babak pertama Menghadapi Grandmaster asal India Guha Mitrabah Untuk permainan Macross Nanti ya Kita dulukan Dubob dulu Reti opening di awal liole putih Dan Dubob juga dengan kuda F6 Pion C4 Kita temui pembukaan Inggris disini Jadinya kawan Dan Pion G6 Apapun pembukaan dari Dubob Mau pegang hitam Pegang putih kawan Struktur Viacento Settingan Viacento Sayap Raja Merupakan settingan kesukaannya Kalau putih Dengan katalan Pastinya kawan Belanjut dengan langkah Pion G3 Juga sama-sama Viacento Sisi Raja kawan Setelah Gajah G7 Gajah G2 Rokade-rokade kedua pemain Nah disini Pion D6 Pilihan utama Yang paling banyak Dimainkan di posisi ini Atau Stockfish juga Menyarankan dengan langkah Pion C5 Ini bagus kawan Seperti pembukaan Inggris variasi simetrikal Ataupun cukup petak C6 Untuk dukungan Pion pusat D5 nya nanti Cukup Pion D6 saja Dimainkan oleh Dubob Nah disini Pilihan utamanya Di beberapa game terdahulu Ya Pion D4 kawan Langsung Langkah prinsipal Untuk mendapatkan ruang Di petak pusat Atau Kuda C3 Kuda C3 terlebih dahulu Dimainkan oleh putih Kemudian Pion E5 Untuk hentikan laju Pion D4 kawan Yang terkuat Yang paling banyak Diambil Atau Kuda C6 Tapi Dubob Memilih dengan Pion A5 Sudah keluar dari jalur utama Nah disini Pion D3 Tidak berani Memainkan Pion pusat Kawan Kenapa Ini merupakan langkah Yang paling banyak Diambil Pion C6 Jawaban dari hitam Untuk dukungan Pion pusatnya nanti Atau kalau Stockfish disini Juga menyarankan Seperti itu Pengembangan Kuda B ke D7 Salah satu opsi juga Jika putih Memainkan Pion D4 Tapi cuma Bermain dengan Pion D3 Didahului oleh Dubob Dengan Pion E5 Kontrol petak-petak gelap ini Kemudian ada Benteng B1 Persiapan pertarungan Di lajur B Benteng E8 Oleh Dali Dubob Juga persiapan serangan Di lajur E Dibahas dengan Langkah Gajah G5 Pion A3 terlebih dahulu Yang terkuat kawan Sebelum mendahului Pion B4 nanti Tapi keluarkan Gajah G5 Terlebih dahulu Nah disini Bisa diprovokasi Untuk segera melakukan Pertukaran kawan Tapi Dubob Memilih dengan Langkah Kuda B ke D7 Terlebih dahulu Backup saudaranya Sebelum Pion H6 Pion A3 sekarang Pion H6 Nah putih Menyerahkan gajah gelap Ambil balik oleh kuda Setelah gajah gelap Sudah tidak ada Artinya Isu di ruang-ruang gelap Kawan di area pertahanan hitam Aman kawan Karena putih Tidak mempunyai Rudal jarak jauh Di petak gelap Kita lihat saja Arah permainannya Seperti apa nanti Kuda mencoba Manuver ke D2 Oleh putih Mau kemana Kuda ini ke pusat kah Menantang pertukaran Atau buka akses Diagonal terang Menyerang di Diagonal terang panjang Pion H5 Pion H4 kawan Pion C6 Blokade ancaman Dari gajah terang putih ini Disini ada Pion B4 Pertukaran di petak B4 Dupop mempunyai Lajur A sekarang Tapi ya bisa ditantang Nanti dengan benteng Di lajur A Sekarang giliran Dupop Menyerang petak pusat Dengan pion D5 Ditolak dengan langkah Pion B5 Atau menteri C2 Juga salah satu Opsi kawan Yang terkuat Ataupun baku hantam Langsung tadi Kalian terima Juga salah satu opsi Dupop disini Gajah G4 Ini adalah bentuk Provokasi Provokasi dengan Pion F3 Maka Lihat struktur Pion depan raja ini Kurang bagus Terlihatnya kawan Tidak kokoh Saat ada Pion F2 disini Dengan Pion G3 Pion H4 Yang kokoh Itulah bentuk Provokasi gajah ini kawan Ataupun Provokasi dengan Langkah kuda ini Bergerak ke petak F3 Ya bisa berlanjut Dengan langkah Pion D4 Untuk usir kuda disini kawan Dikuti nanti Dengan pion E4 Ataupun provokasi Untuk menantang Pertukaan gajah terang Ya baguhantam Ambil balik Setelah itu Bisa memainkan Pion E4 Setelah baguhantam Menteri bisa keluar Serang kuda Nanti baguhantam Bisa dilanjut Setelah menteri Mungkin ke petak C2 Bisa baguhantam disini kawan Oke Kembali lagi Ke langkah aslinya Memilih dengan langkah Benteng E1 Dubok melanjutkan Dorong Pion E4 Dan coba perhatikan Tiga pion mereka berdua Saling berhadapan Atau bersinggungan Kalau saya jelaskan Satu persatu Kalau kalian pilih Yang ini dulu Yang ini dulu Yang ini dulu Banyak analisa Kita lurus saja kawan Ke permainannya Bisa disini Bisa disini Inilah opsi yang terkuat Menurut Njin Memilih dengan Pion B Pukul Pion C6 Pion B Ambil balik Pion C6 Juga untuk menghindari Ancaman benteng Kemudian melanjut dengan Pion C Pukul Pion D5 Dubok tidak melanjutkan Baguhantam Memilih dorong Pion E3 nya Untuk membuka Posisi raja Ditolak dengan Langkah Pion D Pukul Pion C6 Ternyata blunder Ide sederhananya Mencoba nanti Discover Tempunya ancaman Menteri kawan Yang terkuat Memang Langkahnya Seperti ini Dengan Pion F Pukul Pion E3 Terlihat Posisi Pion ini Menjadi rapuh Mendapatkan serangan benteng Kalian bisa jaga Dengan kuda Di peta F1 Tapi Stockfish Punya ide pengorbanan juga Sikat Pion ini Kawan Atau Tarik mundur Ke peta E8 Atau Kuda pukul Pion terlebih dahulu Pilih Korban benteng saja Bagaimana jalurnya Ambil oleh kuda Nah Belanjut Seperti ini kawan Kuda ambil Pion D5 Kalian mau kemana Ambil dengan gajah Atau dengan kuda Disini Gajah punya kesempatan Menyerang kawan Skak Kalau kalian blokade Dengan pion Menteri jatuh Nah Kalau kalian mencoba Lari kesini Maka ancamannya Menteri bisa ambil Pion disini Dan Satu langkah berikutnya Bisa skak Mat setelah blokade Ataupun Kalau raja ini Bergerak Bergeser ke peta F1 Kawan Ya disini Pion ambil kuda Terlebih dahulu Santai dulu Tap posisi Raja tidak nyaman Menteri juga Tidak nyaman Apakah bergerak Untuk menghindari pin Disini kawan Maka ya Ancamannya Skak mat juga Akan lebih cepat kawan Tiga langkah berikutnya Skak mat Kalian bisa Otak atik sendiri Tak perlu kita lanjutkan Kita kembali ke posisi Permainan aslinya Memilih dengan pion Dipukul pion C6 Pion E Pukul pion F2 Skak Garbu benteng Kalau tidak diambil Pion ini Benteng jatuh Setelah diambil oleh raja Efeknya disini kawan Skak garbuan juga Kuda jatuh Di langkah berikutnya Putih kehilangan Perwira kawan Dubob di langkah ke-22 Unggul perwira Tapi kompensasi yang didapat Adalah jumlah pion Benteng C1 Menantang pertukaran Ditolak Dubob Menteri mundur ke E5 Terkadang juga ada Beberapa Grandmaster Ataupun kita Kalau sudah merasa Unggul jumlah perwira Kenapa tidak Untuk menyederhanakan Permainan kawan Itulah saran dari Beberapa Grandmaster juga Bukan pilihan terkuat Bukan variasi terkuat Tapi apa salahnya Juga dicoba Toh juga posisi kita Unggul perwira Tapi pilihan terkuat Diambil oleh Dubob Mundur ke petak E5 Untuk serang pion G3 Disini Kuda F3 Menteri ambil pion G3 Menteri C5 Lanjut putih Masih belum mau menyerah kawan Nah Bagu Hantam Nah Bagu Hantam sekarang Mulai penyederhanaan Kedua pemain Kuda G4 Untuk eksekusi kawan Sikat Ambil balik oleh menteri Kemudian ada Benteng ancam menteri Menteri ke H3 Skak Raja bergeser Setelah gajah F8 Coba tusuk menteri Bersama bentengnya kawan Disini Putih menyerah Di langkah ke 29 Cukup menarik Permainan mereka Berdua kawan Dan berakhir Di langkah ke 29 Saya tak perlu lanjutkan lagi Variasi-variasi Langkah-langkah Yang mungkin bisa terjadi Menariknya Di petak pusat tadi kawan Pertarungan di petak pusat Yang terbilang kompleks Kalau kita coba Otak atik Satu langkah Satu langkah Demi langkah Kita akan terlalu panjang Analisa Tadi Bagu Hantam Disini kan Salah respon tadi kawan Dengan langkah blunder Dengan pion D Pion G6 Memberikan kesempatan Dubob Untuk membuka Petak gelap Sehingga Kuda C3 Jatuh Oke Semoga permainan Dari Dali Dubob Di babak pertama ini Bisa menghibur kalian Bukan permainan Dubob Di babak ke sebelah Saat menghadapi Iyan Nepo Dengan langkah Ya terbilang Konyol kawan Langkah permainan Seperti ini Ya Menarik Di lingkungan Pos ronda Pos kampling kawan Tapi di event Internasional Macam ini kawan Mereka akan mendapatkan Citra buruk Dari penggemar Jatuh dunia Oke Kita akan bertemu Di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!